Halo Halo semua kembali di channel junior gaming jadi di video kali ini kita kembali lagi game MotoGP 2024 PC ya guys ini merupakan salah satu mod dari game MotoGP 08 itu yang sangat-sangat kita nantikan terutama gue pribadi guys balik lagi ini merupakan salah satu game yang sering juga gue mainin di channel ini bahkan kita sering ngebuat share guys jadi ini bener-bener cuy adalah mod yang sangat gue nantikan setelah 2 tahun tidak ada mod guys akhirnya cuy terima kasih banget buat modernya disitu udah tertera guys saya itu Arman Gamer, Peggy Putri dan juga Boxer Rider cuy yang sudah memberikan ataupun sudah ngebuat mod untuk musim 2024 ini guys setelah cuy disini kita akan review game mod ini guys semula dari tampilan utama cuy yang sebenarnya ini sudah amat sangat menjadi MotoGP 24 banget dengan full test foto terbaru cuy untuk MotoGP 24 dan juga disini logo MotoGP 2024 guys wah ini bener-bener dari tampilan awalnya aja sudah sangat-sangat menjanjikan kalau ini sangat bagus ya guys bisa langsung aja tapi berapa-berapa di sini kita masuk gamenya let's go oke ya kita sudah berada di main menu untuk main menu ini masih sama seperti versi originalnya bisa langsung aja cuy disini kita tolong cukup putra guys nah ini dia cuy kita langsung aja menuju ke ininya tidak ada perubahannya kalau untungnya cuy ini masih sama seperti biasa jadi langsung aja bisa kita tolong cukup menuju ke bagian Rider guys nah ini dia cuy adalah part yang paling gue suka cuy yaitu nge-review Livy dan juga Rider aja gimana cuy disini ada perubahan di bagian logo ya kalau misalnya originalnya tuh kalau nggak salah logonya tuh helm cuma disini menjadi logo dari nomornya cuy sementara disini juga dari segi foto sudah menjadi foto terbaru juga yaitu foto dari Rider nya sementara disini juga cuy dari segi benderanya juga benderanya ya bener guys benernya kayaknya bener cuy ya kalau nggak salah sih guys ya sementara disini cuy untuk namanya udah udah bener sementara disini juga cuy untuk nomor timnya udah bener untuk Dukatnya juga cuy udah bener biasa Dukati Desmosity GP itu sementara disini dari segi nomor cuma disini paling yang belum itu adalah di bagian tanggal lahirnya guys cuma disini oke cuy karena itu tidak penting juga dan kali ini kalian bisa lihat cuy dari segi bentuk motor ya sini menggunakan motor dari GP7 cuy untuk originalnya di mana disini sudah di replace menjadi perimau penama racing dan ini bener-bener sangat-sangat kelombang guys bahkan tuh disitu kalian perhatikan di bagian depannya sudah disertai winglet nya walaupun hanya stiker guys tapi cuy kalau misalnya di sekilas di ladar jauh itu bener-bener udah kayak winglet 3D ya guys dan kalau bisa perhatikan cuy dari detail livery ini bener-bener sangat rapi banget mulai dari penempat sponsor warna dan juga cuy kerapeannya wah ini bener-bener ya keren banget guys saya tidak cuy untuk ada pertama sementara disini ada rider kedua nah ada cuy ada perang komer beli sama sudah diambil juga dari fotonya Oh bener ya gesa ini juga sudah dari negaranya udah diubah juga cek apa kembali ke dari italy guys dengan nomor 21 ntar disini juga bisa lihat dari segi helm yang nah ini dia cuy kebetulan banget untuk di bagian menunya cuy ada helmnya juga bisa kita lihat akan bisa perhatikan helmnya cuy sudah menggunakan helm helm terbaru juga ya gesa wah keren si asli guys sementara cuy ini dia ada luka bari cuy yes ini menggunakan Honda guys memang aslinya cuy Honda 213v ya gesa oke masih 212 deng di tahun itu gesa ini ya cuy kalian bisa lihat ini adalah replace-an dari Dani Pedrosa guys dimana cuy ini kelobangan guys ya karena memang cuy untuk Honda kurang lebih tidak jauh-jauh beda perubahan dan jadi disini dipasangin lipri ini lagi cuy bener-bener kelobangan cuy wah gg sementara itu tuh helmnya juga udah bagus juga cuy wah asli guys ini keren banget sebentar cuy ini dia untuk juan mir guys sama cuy helmnya juga udah baru gesa kemudian cuy disini juga udah mantep ya gesa dari segi ini ya cuy wingletnya wah keren sih guys kalau kalian ada dari samping cuy disini wingletnya udah kayak serigi banget ya gesa nih ya wah keren nih guys sebentar cuy ini dia kita lanjut ini cuy ada ini ya bahasanya ini yes ini menggunakan basic Suzuki ya gesa dimana cuy kalian bisa perhatikan dari segi detail ini ya cuy ini kelomp banget walaupun bukan motor Ducati itu cuma ini dibuat kelomp banget guys dengan moternya cuy dengan agak lebaran memang sekarang kan semenjak ada winglet apa tuh Ducati itu kelihatan lebar banget di bagian pipinya gitu guys jadi itu dia cuy dibikin lagi ada winglet walaupun hanya speaker doang ya gesa dan ini ini bener-bener cuy rapi banget keren banget sih guys ah ini bener-bener ya gesa gue senang banget sebentar di sini cuy dari segi ini juga udah kelomp banget guys dari Italy guys dan juga ada foto ini abad sini guys sebentar di sini cuy ada Francisco Bagnaia guys dengan nomor satu cuy ini dia World Championship dua kali gesa dengan helm terbaru juga cuy dan kalian bisa lihat di kan dari segi ini juga sama seperti ini abad sini tadi guys sangat-sangat rapi banget cuy tadi di sini yes ada Fabio Quartaroro dari Perancis ya bener ya gesa ini sudah di apa tuh foto kemudian nama kemudian apa tuh jenis mesin kemudian nama tim dan juga bendera itu sudah di mod semua cuy ataupun sudah di update semua gesa dan ini dia cuy nya kurang lebih kalau untuk Yamaha kan nggak jauh beda tuh body sedikitnya jaman dulu sampai sekarang soalnya masih WZR M1 semua guys nah ini dia cuy penampakan WZR M1 itu kalau misalnya nggak ada weaklet guys nah ini dia guys wah ini dia keren banget gesa dengan Leafly yang sangat-sangat kelompangnya cuy dan sangat-sangat mantap ya gesa ini adalah refleksan dari Valentino Rossi cuy cuman BTW di sini karena memang ini apa tuh update-nya sudah performance jadi Fabio Quartaroro tidak mungkin di depan untuk G8 ataupun di mod ini guys soalnya cuy balik lagi untuk di Moto G8 kan memang OP guys ya Valentino Rossi cuman karena memang ini sudah di update juga cuy performance-nya guys jadi di sini cuy ngikutin versi relapse-nya gesa itu dia cuy mantap banget guys ini dia untuk helmnya juga cuy sudah terbaru ya gesa ini bener-bener sangat rapi banget sementara di sini ada Alex Rains sama cuy dengan helm terbaru juga ya gesa dan ini dia cuy tampilannya wah keren nih gesa sementara cuy di bawahnya ada Marco Bezeki guys nah dia cuy ini nge-refresh dari motor Honda satellite ya gimana di sini gesa ini adalah salah satu Honda kemenangan cuy ataupun salah satu body kit yang menjadi kemenangan dari Niki Aiden dengan bodi yang cukup kecil dibandingkan yang tadi gesa untuk faktornya sementara di sini dari segi detailnya cuy ini bener-bener sangat mantap juga gesa Betamina Enduro cuy wah ini juga guys keren cuy dari sini ada Fabio di sini tuh sama seperti tadi gesa dengan helm terbaru juga untuk gitanin gua sama gesa boleh kini bersama sementara di bawahnya cuy ada mark market guys menggunakan ini udah kita coba kemarinnya gesa dibalapan cuy ya sini juga sama ini menggunakan basic GP7 cuy dengan livery yang terbaru helm terbaru juga sementara kalau misalnya gesa ada di sini aja juga cuy nah ini kelihatan banget kelihatannya guys nah itu dia gesa nah kalau dari samping itu kelihatan tiga dimensi ini guys kalau dari depan baru gesa kayak stiker cuy itu dia dan di bawahnya cuy ada Alec Marquez di sini cuy adik dari ini juga sementara di sini jualan bisa lihat dari segi ini juga sudah bagus banget guys ini dia cuy untuk breadbinder gesa nah ini dia cuy untuk KTM memang enggak ada perubahan sih dari dulu gesa liftnya gini-gini aja dan ini juga udah rapi banget guys pelang banget cuy untuk motor basicnya ini gesa Kawasaki ini cuy wah keren banget dan memang untuk Kawasaki sini jauh 2008 paling keren sih gesa untuk bodykitnya cuy Kawasaki di 2008 dan 2009 itu terakhir kalau nggak salah baru di 2010 kawasaki itu enggak ada lagi guys ataupun udah hengkang sebenarnya banyak ada Jack Miller sui ini dia kalian bisa perhatikan nah ini juga keren banget deh gesa wah keren ini masih sih asli juga ya walaupun bodykitnya tuh enggak kayak kayak bodykit 3D modelnya cuy masih yang lama cuman klop banget guys ini dia cuy sangat-sangat klop apa tuh rapi banget sebentar cuman ya nah ini dia ada Maverick penyalahnya cuy untuk Aprilian nih guys menggunakan basic dari Yamaha juga sama cuy cuman ini kayaknya Yamaha setelan gesa cuman untuk bodinya sama persis sama yang untuk peserta di gesa dan kalau bisa perhatikan cuy dari detailnya juga guys ini bener-bener wah keren sih guys wah bener-bener keren sih cuy sementara di sini ada ada Alex Pergero sama seperti tadi gesa untuk helm juga baru sementara di bawahnya cuy ada Augusto Fernandez ya sini juga ada KTM gas-gas dengan lift yang terbaru juga kemarin udah kita coba gesa dan untuknya juga ada seorang Pedro Acosta pembalap terakhir guys di mod ini cuy dimana ini sangat-sangat keren banget kemarin juga udah kita coba ini adalah basic motor Honda satelit juga ya gesa ini dia guys oke jadi disini cuy adalah pembelas rider jadi yang nggak ada itu hanya empat yaitu maka kena ke kami kemudian ayuan Zarko kemudian juga cuy ada rawl penandes dan juga ada miguel vera gesa cuy memang disini itu ada 18 jadi empat rider tidak ada gesa besok cuy ini bener-bener sangat keren banget gesa sudah bener-bener sangat kita nantikan cuy yaitu Jim MotoGP 2020 pagi cuman sayang sekali cuy ini membuatnya baru bisa dimainin di quickrash aja ya gesa kalaupun di karir cuy mungkin bisa di championship karena menggunakan rider milah cuman kalau di karirman udah gue coba itu masih belum di upgrade di bagian weird pack nya gesa jadi mungkin cuy untuk kedepannya untuk di karirman ini kita tuh masih menggunakan mod 21 ya gesa besok cuy disini kita tuh bisa bersenang-senang dulu di mode championship mungkin kedepannya guys kita pakai apa coba komen aja sebentar disini cuy kita tuh akan bermain dulu bersama Jorge Martin ya gesa ya cuy langsung aja disini kita tuh akan balapan di jgpjrs karena untuk di minggu ini guys kita tuh akan balapan di jgpjrs untuk moda jgpjlapnya dari sini kita tuh akan menggunakan medium selain ini kita akan menggunakan yes tinggal aja ya gesa ini dia teman-teman di sini kita muncul kerenya les ku oke gak sih dia cuy ada Pedro Acosta bagnaya Jack Miller soal Alex Fargo mar market Maverick finales redbinder bus dan ini Marco Bezeki ada Alex marikin agar besok penerbinder bus dan ini oh ada Kortaro Alex dan Juan Mir hari ini merupakan juga Martin benar-benar persis sama seperti yang dirileps ya gesa pokoknya saja tuh disini kita poal gas poal bersama Jorge Martin ada Morbidelli dibelakang guys oke kita bisa salah satu perubahan atau salah satu perbedaan di di tahun ini guys gimana cuy untuk Martin selalu bukan ya sementara untuk Morbidelli gue kira bakalan memain off-fit ketika pindah dibubat itu malah kurang lebih hampir terutama kayak di Yamaha tahun lalu ya gesa ini sekarang selesai disini Wah keren banget sih gesa wuhh keren cuy asli memang untuk MotoGP 8 ini memang cukup lumayan keren juga dari segi game kayaknya gesa baik itu di versi PC cuy ataupun di versi PS2 jadi benar-benar sangat kelembangan kalau misalnya mau dibikin mempunyai saya mudah-mudahan cuy untuk kedepannya kalaupun enggak setiap tahun guys ya minimal dua tahun sekali lagi saya itu udah cuy soalnya kalau udah tiga tahun biasanya udah udah pada berubah cuy kayak misalnya 2021 kan kita tuh menggunakan apa tuh yang terakhir guys jadi juga cuy banyak sekali rider yang udah berpindah guys ada juga lift itu tentunya cuman kalau misalnya untuk yang tahun apa tuh misalnya baru tahun guys itu terlalu kerasa tapi kali ini guys kita ditubuk itu dan ya itu dia agak sedikit melempar guys hati-hati cuy nah bisa ada kali ini kalian bisa lihat di depan kita ada brand binder oke atas ini disini guys oke santai yes coba untuk perlahan-lahan disini guys oke bagus sekali itu yes atasi di mobile untuk MotoGP ataupun di-7 ini guys untuk di sini cuy oke di-4 ini kalian bisa lihat kita akan memasuki namanya last sector depan oke santai disini brand binder masih terlihat jelas guys sementara di situ ada juga napanya pembara-pembara lain yang kita coba kita akan blok pad di last corner mencoba untuk progen slide line uh tapi guys kita malah nabrak cuy oke sorry tuh saya bisa oke langsung aja disini cuy kita polgas pohon kali guys eh dia cuy kita akan coba oh Pedro aku usah di pertama guys apakah cuy beneran nanti Pedro aku usah di pertama guys siapa tahu bener cuy ini salah satu prediksi juga guys waduh ya guys tapi kan ini cuy untuk keluarga mati nggak mungkin lah dibelakang guys ya oke cuy karena memang rem abis guys untuk tahun ini cuy ini adalah kandidat juara dunia juga guys untuk keluarga mati ini cuy kalaupun bisa cuy ya kalau misalnya konsisten bisa cuy dan itu menjadi sejarah baru guys kalau misalnya bisa cuy soalnya apa tuh tim satelit guys ya walaupun dari segi basic motor sama dengan tim peternya cuman kalau misalnya satelit yang dapat cuy salah satu momen ataupun sejarah baru terjadi ya guys kali ini kalau misalnya wabirin dan nio insight lain kita ambil gesa sideboy sekali ini dengan malko basic ini coba kita akan block bus di hikuman harapan ini guys oke cukup perikir disini cuy oke oh tapi kali ini mungkin tadi kita akan sedikit apa tuh mengambil ke dalam cuy oke di posisi 9 mencoba untuk mengejar enia bassline ini yang di musim ini cukup lumayan apa tuh lumayan hebat juga gesa ataupun kembali frame tuh seperti musim 2022 kali ini guys kita akan mencoba untuk mengejar frame kali ini oke bagus kali bedbinder coba kita akan overtake ngomong disini kita akan oh ada ini yang bassline yang coba untuk mengejar baik betul kembali tapi kali ini guys bedbinder kita akan coba untuk towing dan juga strip dari fokus dan juga tuh disini kita bisa lihat ada seorang marmar kenapa jadi depan guys bedbinder coba kita akan cobing setelah dan kali ini bisa kita akan mengambil api ketalan dengan mencoba untuk instalan kita ambil guys oke tetapi sini yes 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 instalan tapi kali ini guys sampai dilakukan oleh seorang Jack Miller dan juga bar Marquez side by side ini wheel to wheel oke di dia guys belu itu telah trial apa yang terjadi kita akan coba untuk memblok pas kembali Jack Miller tapi kali ini guys Jack Miller tidak memberikan uang bagi seorang Jorge Martin sehingga tadi bisa kita akan cukup suatu kali ini block pas untuk dilakukan Jorge Martin tapi kali ini Jack Miller kembali memberikan suatu tekanan untuk Jorge Martin dan kali ini guys Mark Marquez coba kita akan tahu dari belakang cuy dan yes bagus sekali Mark Marquez Minyales depan sana cuy oke santai apa kita bisa menang guys bila terakhir cuy oke yes yes bagus sekali masih mencoba di sini alias Fargaro dan juga cuy napanya di depan sana ada seorang breadbinder yes dan kali ini guys kalau misalnya cuy disini alias Fargaro coba kita adu power key long stride ini bisa menuju ketikungan harping cuy dan kali ini berhasil kita overtaking dan kali ini guys oke agak sedikit kedalam cuy kita oke santai di sini alias Fargaro apakah akan mencoba untuk fight guys kekalin guys kenapanya aman cuy oke di sini ada Jack Miller bagnanya dan juga Pedro Acosta coba kita inside line bagus sekali bagus sekali guys Acosta cuy ini dia guys gue yakin si Acosta di musim ini cuy bisa ngerai kemenangan gue yakin banget cuy soalnya cuy performanya sangat-sangat tinggal menunggu waktu aja guys tapi kali ini cuy kita sudah di pertama yes jangan melebar dong oke ini adalah last corner dan juga last lapu yang sangat penting lagi Jorge Martin dan kali ini guys hati-hati-hati disini oke santai kita memasuki yang namanya dua last corner menuju ke final corner di lap ketiga Silvir Heres Prima Prama Kresik tapi kali ini guys ada Pedro oh no 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 Pedro Acosta tuh habis aja oke kita akan tutup oke di sini jangan sampai oke guys akhirnya cuy menang kita menang guys walaupun itu ada tekanan dari Pedro Acosta di last lap ini guys tapi kalian bisa bisa lihat Jorge Martin tampil prima di sirku Heres ini guys walaupun tadi cukup lumayan ada kres tapi di sini guys kita comeback walaupun cukup lumayan memaksa tadi guys tadi terakhir cuy tapi kita bangun cuma pertiksinya guys tidak selalu barembar guys mungkin dia cuy untuk kres kali ini guys dan kalian bisa lihat cuy dari segi penampilan sekilas itu guys mungkin kita akan lihat highlight aja deh tidak nah tidak guys kalian bisa lihat cuy wah keren ini berasa banget cuy feelnya soalnya dari segi grafik memang sudah keren ya guys walaupun cuy ini udah jadul 2008 cuma untuk di musim ini ini cukup lumayan keren cuy dari segi grafiknya guys masih tidak kalah untuk bertahing guys dari segi gameplaynya pun ini seru guys jadi makanya gue itu yang banyak lagi soalnya memang enggak kuat untuk game yang baru jadi ini dia guys salah satu game yang masih kuat cuy gue mainin jadi ya itu dia guys ya jadi itu dia cuy berharap kedepannya masih ada terus yang namanya mod mod cuy ya mudah-mudahan selalu di mod ya guys ya ya pokoknya cuy kita akan bertemu lagi besok di video-video selanjutnya guys ini dia guys ada Honda juga cuy ini dia wah keren ya gesa sama sih direpnya gesona juga sering di belakang aja cuy nah sedia gesa cuy nah prokomer bedeli juga sama di belakang sekali itu malang guys nah dia geson buatnya cuy nah keren ya gesa bisa cuy nah mungkin kita akan buat replay on board nanti gesa dia cuy keren juga nih guys oklah saja disini kita menuju ke final result mungkin nah nah ini ya guys ada orgi martin oh ternyata Jack Miller ya ternyata tadi Pedro Acosta itu melebar guys ketika mau bertik kita di last corner guys dan akhirnya cuy diopertikin lagi oleh Jack Miller dengan gap yang sangat tingkat sekali kalau misalnya cuy hanya beberapa second aja guys sementara jubahnya ada penanggung pokoknya ya ada Alex Pergaru ada Malku Nyales Mar Marquez dan binder ada ini bahasa ini banyak cuy ada Marco Bezeki Fabio Benvenio, Luka Marini, Fabio Quartoro, Juan Mir, Alex Renz, Pankomber Bedeli ada Alex Fernandes eh Agusho Fernandes, Alex Fernandes lagi Agus Fernandes, Alex Marquez ya gen, saya tidak cuy jadi mungkin sampai di sebelum video kita pada kali ini kita akan bertemu lagi besok di video selanjutnya guys jangan lupa di like, comment, dan subscribe ke video, bye bye